Meski tampil kurang bagus dalam tes pramusim 2024, Alberto Puig tetap yakin jika Honda akan mengejutkan semua lawannya di MotoGP 2024 Sementara itu bos Ducati peringatkan Bagnia untuk tidak takut kepada Mark Marquez Manager Ducati Lenovo itu yakin jika Bagnia akan bisa menghabisi Mark Marquez di musim ini Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini Pembalap asal Italia Luca Marini akan memulai musim pertamanya dengan Honda di tahun 2024 ini Pabrikan Jepang tersebut mengontrak Luca Marini hingga 2 tahun ke depan untuk menggantikan Mark Marquez yang memilih hengkang ke Ducati Melepas kepergian Mark tampaknya terbayar lunas dengan datangnya adik Valentino Rossi tersebut Manager Repsol Honda Alberto Puig mengaku senang dengan kedatangan Maro Sapaan Luca Marini di timnya Puig juga mengungkapkan bahwa Marini adalah sosok pembalap yang sangat sistematis Meskipun baru pertama kali menggunakan motor Honda, pemahamannya terhadap motor sudah sangat jelas Dia tak hanya pandai mengidentifikasi kekurangan motor, tetapi juga tak segan memberi masukan untuk tim Dia orang yang sangat teratur komentar dan pemahamannya sangat jelas meskipun ini pertama kalinya dia bersama Honda Ungkap Puig dilansir dari Motorcycle Sports Meskipun hasil yang ditorekannya di tes pramusim kemarin masih jauh dari kata sempurna Penampilannya kemarin juga tidak bisa dianggap remeh Marini memang sudah 3 tahun menggunakan Ducati Motor yang selama ini kita kenal memiliki performa tinggi Tapi sekarang bersama Honda Marini tetap bisa memahami dan menyesuaikan diri walau karakter motornya sama sekali berbeda Dengan ini proses adaptasi Maro dapat dikatakan berjalan dengan baik Masukan-masukan yang diberikan olehnya juga menjadi sumbang sih yang amat penting bagi Honda Untuk bisa memperbaiki performa motor di musim ini Wajar saja karena selama kurang lebih 3 musim terakhir Pabrikan satu ini mengalami kemunduran yang signifikan Oleh sebab itu membutuhkan rider seperti Marini yang bisa memberi pandangan baru mengenai permasalahan Yang selama ini belum bisa teratasi Sementara itu Marini pun mengungkapkan sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah buat Honda Kata Marini motor Honda RC213V masih memiliki masalah di ban belakang Yakni cengkeraman ban belakang ke aspal masih dirasa kurang menggigit Sepertinya jarak kita masih jauh tapi feeling di motor hari ini sudah membaik Jadi di satu sisi saya puas ungkap Marini dikutip dari crash Tapi yang pasti gapnya sangat besar apalagi kita mau pasang ban baru Ban soft kita tidak bisa menggunakannya dengan baik Saat ini kami benar-benar memulai dari ketertinggalan Kami perlu bersabar sampai saatnya tiba sambung dia Lanjut Marini menjelaskan saat ini Honda RC213V masih cukup payah saat diajak masuk tikungan Saat berada di tengah-tengah tikungan dan saat keluar dari tikungan Di momen tersebutlah pembalap-pembalap Honda kehilangan banyak waktu Yang pasti ada kekurangan pada beberapa hal lain pada motornya Tapi untuk saat ini cengkeramannya tidak memungkinkan kami untuk menjadi cepat dan kuat Terutama dengan ban belakang yang lunak juga dengan kecepatan pada ban bekas ujarnya Tidak hanya saat keluar tikungan Tapi juga saat memasuki tikungan Karena hari ini saya sedikit mengikuti semua motor lain Dan saya bisa melihat dimana mereka lebih kuat dari kami Tukas adik Valentino Rossi itu Lantas bagaimana prediksi dari performa Luca Marini selama musim 2024 ini Rider satu ini tampil meyakinkan di musim lalu bersama VR46 Racing Team Terbukti beberapa kali dia berhasil meraih podium Namun yang perlu diingat adalah saat itu dia menggunakan motor yang sudah mumpuni Berbeda dengan Honda yang masih punya banyak masalah Jika Honda bisa mengikuti saran dari Maro Bukan tidak mungkin dia bisa membawa Honda kembali ke performa terbaiknya Jadi kita tunggu dan lihat saja Pindahnya Mark Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati di MotoGP 2024 Banyak yang berprediksi bakal menjadi pesaing berat bagi sang juara dunia MotoGP 2023 Yaitu Francesco Bagnaia untuk mempertahankan gelarnya Hal tersebut karena melihat penampilan Marquez selama 11 tahun di Repsol Honda Selalu tampil impresif dan bahkan telah mengkoleksi 6 kali gelar juara dunia Menanggapi ketakutan tersebut Manager Ducati Lenovo Davide Tardosi Coba membesarkan hati dan memberi nasihat kepada Francesco Bagnaia jelang MotoGP 2024 Davide Tardosi menilai Bagnaia tak perlu takut dengan hadirnya Mark Marquez di Ducati saat ini Pasalnya bagi Tardosi Kedatangan pembalap yang memiliki julukan The Baby Alien ini ke Ducati malah bisa memberi keuntungan untuk tim dan Bagnaia Saya yakin pembalap seperti Mark Marquez selalu bisa memberikan informasi yang berguna Kata Davide Tardosi dikutip dari laman Motosan Jadi seorang juara seperti Bagnaia tidak perlu takut atau seperti Jorge atau Bastian ini Lanjutnya Bagnaia pun tetap dijagokan Tardosi bisa berjuang merebut gelar juara di MotoGP 2024 Dia bisa memenangkan gelar ketiganya dengan mengalahkan Mark Marquez yang juga mengendarai motor Ducati Saya pikir ini bukan masalah tapi peluang Saya pikir Bagnaia memenangkan gelar ketiga dengan mengalahkan Mark Marquez bersama Ducati Jadi ini adalah tantangan yang harus dihadapi Jelas Tardosi Ya Bagnaia merupakan salah satu pembalap andalan Ducati imbuhnya Seperti diketahui pembalap Ducati Lenovo itu pun sukses memenangkan gelar juara MotoGP Sebanyak dua musim beruntun yakni pada 2022 dan 2023 Tetapi perjuangan Bagnaia mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024 bisa diganggu oleh Mark Marquez Sebab pembalap asal Spanyol itu diakini bisa tampil ganas karena juga akan menunggani motor balap Ducati